Hai hari ini Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024 dan sekarang tepat jam 17.29 waktu Indonesia Tengah kembali pada sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat progres terbaru di lokasi pembangunan bandara VVIP IKN ini dan inilah bandara VVIP IKN sekarang kita akan maju ke depan ke arah runway bandara VVIP IKN jadi kita akan melihat progres terbaru di sore hari ini ya teman-teman dan terlihat di area bandara VVIP IKN ini karena siang tadi telah turun hujan ya teman-teman jadi pada sore hari ini terlihat tidak ada aktivitas pekerjaan di bandara VVIP IKN ini lagi pula sore hari ini para pekerja di bandara ini sudah pada beristirahat ya teman-teman nanti malam dilanjut lagi karena bandara VVIP IKN ini dikerjakan siang dan malam dan di bawah ini adalah runway bandara VVIP IKN kalau kita lihat di bawah ini yang sudah di asfal yang lainnya belum ya teman-teman tetapi sudah pengerasan untuk runway nya dan panjang runway bandara VVIP IKN ini 3000 meter dengan lebar 45 meter jadi per hari ini hari Rabu tanggal 3 Juli untuk progres bandara VVIP IKN baru seperti ini ya teman-teman untuk runway nya kita bisa lihat sebagian sudah diberi pengerasan dan nanti kita akan lihat selanjutnya apakah target uji coba pada 1 Agustus akan tercapai ya teman-teman kita akan terus ke depan jadi ujung runway bandara VVIP IKN ini tembus ke arah Teluk Balikpapan jadi di depan sana itu adalah Teluk Balikpapan dan dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengungkapkan progres pembangunan bandara VVIP IKN di ibu kota negara saat ini sudah sekitar 40-50% ya teman-teman dan Sekretaris Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadianto mengatakan pembangunan bandara VVIP IKN ditargetkan rampung akhir 2024 nanti tetapi dipastikan dapat beroperasi fungsional pada tanggal 1 Agustus 2024 ini ya teman-teman jadi akan dilakukan uji coba pada tanggal 1 Agustus 2024 menurut beliau jadi kita tunggu saja ya teman-teman dan semoga saja targetnya tercapai jadi untuk rampung keseluruhan bandara VVIP IKN ini ini targetnya akhir tahun 2024 ini tetapi nanti untuk kebutuhan put RI ke 79 bandara VVIP IKN akan diuji coba pada tanggal 1 Agustus ya teman-teman nah ini ujung dari runway bandara VVIP IKN dan di depan sana itu adalah Teluk Balikpapan 8 nanti kita akan melihat progres pembangunan menara atas PTC dan terminal VVIP IKN ya teman-teman Jadi seperti inilah penampakan bandara VVIP IKN ini Dan cuaca sore hari ini terlihat mendung dan berkabut ya teman-teman Karena baru saja habis turun hujan Walaupun hujannya tidak lebat tetapi gerimis lumayan panjang ya teman-teman Jadi untuk put RI ke 79 tersisa sekitar 44 hari lagi Jadi kita nantikan sama-sama Apakah untuk uji coba bandara VVIP IKN ini akan terlaksana pada Agustus nanti ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tepat di depan ini, di bawah ini Ini merupakan pembangunan menara ATC ya teman-teman Saya akan coba zoom Terima kasih telah menonton! Terlihat di bawah Ada beberapa karyawan yang sedang bekerja ya teman-teman Jadi kalau pemerintah ingin uji coba Pada tanggal 1 Agustus Untuk menara ATC-nya ini Akhir Juli ini harus sudah rampung Dan juga untuk pengaspalan runway-nya juga Dalam waktu kurang sebulan harus telah rampung ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Dari menara ATC-nya sekarang kita menuju ke terminal bandara VVIP IKN Di depan kita melihat dua bangunan Itu bangunan telah selesai ya teman-teman Diberi atap Dan satu bangunan lagi baru pemasangan atap Jadi ini merupakan terminal bandara VVIP IKN Dan progresnya baru seperti ini Tetapi pemerintah optimis targetnya tercapai ya teman-teman Jadi kita tunggu saja dan kita lihat saja nanti Dan semoga Kita doakan Untuk targetnya bisa tercapai Dan saya rasa videonya cukup sampai disini dulu Mari kita doakan bersama Semoga saja pembangunan di bandara VVIP IKN ini Berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu Serta dapat diujuk coba pada 1 Agustus nanti Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Dan sudah subscribe channel saya ini Sampai jumpa pada video update berikutnya Terima kasih Terima kasih